Intro Bagaimanakah perkembangan kemampuan motorik kasar anak sesuai dengan usianya? Di usia 1 bulan, anak mampu menggerakkan tangan dan kakinya secara aktif pada posisi telentang. Di usia 2 bulan, anak mampu di posisi tengkurap dengan bantuan. Di usia 3 bulan, anak mampu di posisi tengkurap dengan kepala mulai mengangkat. Di usia 4 bulan, anak mampu menahan bahunya saat di posisi tengkurap, kemudian menengok ke arah kiri dan kanan. Di usia 5 bulan, anak mulai mampu melakukan posisi miring kiri dan kanan, kemudian berguling. Di usia 6 bulan, anak mampu di posisi duduk dengan tangan menahan tubuh. Di usia 7 bulan, anak mampu duduk secara mandiri dan mulai memposisikan tubuhnya di posisi merangkak. Di usia 8 bulan, anak mampu merangkak secara mandiri. Di usia 9 hingga 10 bulan, anak mulai mampu berdiri dengan berpegangan. Di usia 11 bulan, anak mampu di posisi berdiri tegak dengan pegangan minimal. Dan di usia 12 bulan, anak mampu berjalan. Demikianlah layanan fisioterapi di Rumah Sakit Permata Bekasi. Kami melayani dengan cepat, akurat, aman, dan nyaman. Fisioterapi, bergerak, bermanfaat, bermartabat.